Hai guys, jadi ini aku mau cerita tentang Ramadan di UK Jadi kita itu puasanya pas musim spring Dan kalau spring itu, siangnya itu panjang banget Dan di awal-awal Ramadan itu, kita puasanya mulai dari jam 5 sampai jam 8 malam Terus pas agak ke akhir-akhir Ramadan itu Puasanya udah mulai dari jam 4 subuh sampai setengah 9 Dan pas awal-awal puasa itu, orang-orang Indonesia yang muslim di Coventry Kita tuh pada ngumpul di masjid yang dekat rumah buat book bar Ceritanya tuh book bar membuka Ramadan gitu Ngomongin soal book bar, jadi di Warwick University itu ada disediain iftor Buat yang muslim-muslim yang pada puasa gitu Jadi nanti di musholanya, kita pada book bar bareng gitu Nah, tapi uniknya disini tuh, jadi pas azan nih Terus kita cuma minum sama makan kurma tuh Bisa salat maghrib dulu, baru bisa makan segala macem yang ada di depan mata Oh iya, di musholawarik ini juga ada jamaah buat taraweh Cuma, masalahnya kalo mau taraweh disini tuh udah malem banget Karena pas di awal-awal Ramadan aja isyanya itu jam 9 Terus pas akhir-akhir, udah jadi jam 10 gitu isyanya Jadi kalo mau taraweh, mau taraweh itu, pasti udah malem banget Jadi gak pernah ikut taraweh bareng disini Nah, menu iftor disini tuh sebenernya setiap hari tuh beda-beda Tapi waktu itu aku dateng ini, pas lagi menu-nya makanan Indonesia Nase ayam bakar, tulur balade, sama sayur Dan itu beneran enak banget, apalagi sambelnya Sambelnya tuh enak banget, sampel itu tuh kalap makan sambelnya Sambelnya sampe mulis, makanya tuh enak banget Dan kerennya lagi, ini tuh disediain kerupuk dong guys Jadi beneran lengkap deh Selain buk bar di warik, ini kita juga diajak buat buka puasa bareng di rumah temen umi yang orang Turki Nah, terus kita tuh sambel nunggu buka, kita main-main dulu kan sama anak-anaknya Nah, terus pas lagi asik main, tiba-tiba dikasih hadiah dong Itu dikasih kalung sama jam, kalungnya 2 lagi Dan ini tuh baru pertama kali ketemu guys Gila sih, ini tuh gila terharu banget Soalnya baru pertama kali ketemu Dan ngasih hadiahnya tuh udah sewah ini gitu loh Gila, baik banget orangnya Oh iya, dan aku mau ngasih tau ini tuh Mereka caranya duh tehnya unik banget guys Jadi teh sama air panasnya tuh dibeda teko gitu Makanannya juga enak-enak banget Homemade pula lengkap dari appetizer, main dish, sampai dessert tuh semua ada disini Nah, ini ada lebarannya nih guys Jadi kita tuh solat it-nya bareng-bareng di World Memorial Park Jadi di taman luas labar kebuka itu Jadi selain World Memorial Park ini Masih ada banyak tempat lain yang bisa dijadikan buat solat it Dan uniknya disini itu Jam mulai solat itu juga beda-beda Jadi ada yang mulainya jam 6, ada yang mulainya jam 7 Ada yang jam 8, jam 10, jam 9 Jadi beneran beda dan banyak banget Ragam jam mulainya Jadi kalau ada yang telah bangun Masih bisa terselamatkan di tempat lain Solatnya yang belum mulai Oh iya, btw ini kan taman ya Jadi banyak juga orang-orang yang lagi Ya jalan-jalan aja Sama anjing-anjingnya Lagi jalan-jalan main-main gitu Oh iya, bedanya lagi sambil di Indonesia Kalau disini tuh dia ceramahnya pertama guys Jadi ceramah dulu baru solat Dan ini tuh alhamdulillahnya Nggak hujan guys Jadi ini sebenernya masih termasuk cerah ya Jadi dia nggak hujan Dan paling cuma sepoi-sepoi gitu Jadi enak banget buat solat Ini sebenernya di luar ekspertasi aku banget Soalnya ternyata tuh ramai banget kan Aku kira tuh nggak seramai ini Tapi ternyata banyak banget muslimnya Ada yang keplet ke toilet Abis solat Di solat kedinginan gini Ini lagi berlari menuju toilet Nah abis balik dari toilet tadi Kita orang-orang Indonesia tuh Kumpul gitu Mau makan-makan Buat lebaran bareng Betul mencerca dikit Jadi ini pas masih pada salam-salam pembukaan Ini aku udah melipir Untuk deket-deket ke masa makan Biar aku bisa dapet Makanan yang anak-anak ini Pertama-tama Jadi nggak perlu ngantri panjang Dan sekian deh Ramadhan di UK Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah